Halo badminton lovers, jadwal Kuma Moto Masters 2023 untuk permat final hanya akan menampilkan 2 wakil Indonesia yang menjadi harapan tersisa. 2 wakil merah putih yang akan bertanding pada permat final Kuma Moto Masters 2023 semuanya datang dari sektor tunggal. Mereka adalah Jonathan Christie dari Tunggal Putra dan Gregoria Mariska Tunjung di sektor Tunggal Putri. Alhasil Jonathan dan Gregoria juga sama-sama menjadi tumpuan terakhir Indonesia di masing-masing nomor. Jonathan akan menghadapi tantangan terberat pasalnya juara French Open 2023 tersebut akan berhadapan langsung dengan Raja Bulu Tangkis Dunia Victor Axelsen dari Denmark. Rekor pertemuan Jonathan dengan jawara asal Odense Denmark tersebut juga tidak ramah. Dalam 11 kali pertemuan yang dicatat BWF Turnamen Software, Jonathan hanya pernah menang 2 kali atas Axelsen. Sisanya berakhir dengan kemenangan Axelsen. Bahkan kekalahan itu terjadi tanpa terputus dalam 6 pertemuan terakhir mereka. Termasuk di Japan Open 2023 dan China Open 2023 di mana Axelsen keluar sebagai juara. Jonathan juga harus mewaspadai semangat berbeda Axelsen dalam misi revenge-nya. Karena sang juara Olimpiade baru saja kembali setelah absen di beberapa kompetisi akibat cedera. Di bebat pertama Kumamoto Masters 2023, wakil Indonesia lainnya, Chiko Aura Dwi Wardoya juga menjadi korban Axelsen. Mengalahkan Axelsen masih menjadi pekerjaan rumah Tunggal Putra Indonesia. Belum ada lagi wakil Indonesia yang bisa menang atas Axelsen sejak Anthony Sinisuka Ginting melakukan pada semifinal Indonesia Masters 2023. Sementara itu pertandingan yang lebih rileks kemungkinan bisa dijalani Gregoria jika mampu bermain normal. Dia akan bertemu dengan wakil non-unggulan Singapura Yeo Jamin. Rekor head-to-head menunjukkan bahwa Gregoria lebih unggul. Ia mengemas 5 kemenangan dalam 7 pertemuan yang pernah ia lakoni. Sementara itu, permat final Kumamoto Masters 2023 akan dihelat pada Jumat 16 November 2023 mulai pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Kumamoto Prefektural Gymnasium Kumamoto, Jepang. Dan berikut para pemain yang lolos ke babak permat final. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!